Oke selamat pagi, sekarang ini kita tamurama ketua EPM Kita sempenah penempatan penampungan banjir di pusat petian Bukesinal Petian Allah Datuk Selamat pagi Tuan Selamat pagi Saya mau tanya tentang perkembangan terkini dan ini adalah hari yang kedua penampungan di Dewan ini Apa perkembangannya Tuan? Oke Assalamualaikum dan selamat pagi Untuk maklumat, ini adalah hari kedua pusat pemindahan di Bukalak Bagi penduduk yang terkesan dengan bencana banjir di kampung Sedama Batu Lapan ini Sehingga hari ini, seramai 8 keluarga telah ditempatkan di Dewan ini Dewan Sembangunan Pusat Katihan Bukesinal Pertanyaan Iya Lebih kurang dalam 33 orang Oke, terima kasih Tuan Jadi, untuk setakat ini Iya Tuan Keadaan banjir di kampung sudah mulai surut lah Jalan-jalan yang telah dinaik ke air sebelum ini Sudah mulai dilalui oleh kendaraan kecil lah Dan dilihat paras air sungai Segama pun telah surut dengan banyak lah So, itu sajalah Jika hari ini keadaan selamat untuk penduduk balik mengikut nasihat daripada penjaraan Kemungkinan besar kita akan bintangkan penduduk balik ke tempat kejamanan Itu sajalah Oke, terima kasih Tuan Bagaimana keadaan kamu tinggal di tempat di Dewan ini? Seri saya juga kami tempat sini Semua bagi bantuan Semua kami makanan Ya, seri saya juga karena turut air Berapa orang yang tinggal bersama di sini? Kita dua kampung lah Dua kampung Kita punya keluarga sendiri berapa ramai? Lepas orang Lepas orang Lepas orang Oke, jadi kita sudah melihat mereka memang perlu penampatan kerana bilangan keluarga yang ramai Dan terima kasih kepada kerajaan Di atas segala bantuan dan makanan yang diberikan Sementara mereka ditambung di sini Dan mereka sangat selesa Oke Terima kasih banyak-banyak Ya Jadi terima kasih kepada kerajaan dan pihak-pihak yang telah mengulurkan bantuan Oke, terima kasih banyak-banyak Dan sekarang ini sedang diagikan bantuan bekalan makanan yang telah diberikan Dan kota kampung sedang memanggil para ketua-ketua keluarga Yang mewakili ketua-ketua keluarga Dan kalau kita melihat di sini hanya dikelangan kaum hawa saja yang ada Dan saya dimaklumkan bahwa suami ataupun bapak pada ketua-ketua, mewakili ketua ini Masih berada di rumah Karena mereka menjaga keselamatan rumah mereka Dan kita beri pujian kepada pihak yang telah diberikan amanah Untuk melakukan saluran bekalan ini Disampaikan kepada mangsa banjir Dan mereka ini telah berada di penampungan ini sejak kemarin ya Kemarin Dan kemarin dikatakan ada lima keluarga Dan hari ini kita melihat ada Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan ya Ada lapan Ada penambahan lapan keluarga Yang telah diberi bantuan Ini beri bantuan berupa keperluan dapur Keperluan dapur kepada setiap keluarga mangsa banjir Terima kasih telah menonton!